Halo semuanya guys, selamat datang di video kali ini kita lanjutin lagi main Animal Caster Evolution ya guys Ini gue sengaja pake Evolution 7 Biar gue mau mencoba boss di Evolution 7 itu, kalo gak salah normalnya itu adalah Admiral Eraser ya guys Lalu strongnya itu si Armageddon Vertus guys Jadi gue pengen coba yang berbeda, jadi gue sengaja main yang Evolution 7 Karena Evolution 7 sama 8 tuh gak beda jauh ya, kartunya sama aja Jadi masih bisa dipake lah kartu-kartu yang ada di Evolution 8 sama 7 guys ya Oke jadi di video kali ini gue bakalan pake keluarga Harimau Karena keluarga Elang udah kita matin, sekarang gue bakalan pake keluarga Harimau guys ya Dan dimulai dari Harimau pertama yang ada di Animal Caster yaitu adalah Bengal Tiger ya guys ya Sniper of the Forest guys ya Waduh serem banget namanya udah kayak apa tau, Sniper of the Forest Atau bisa juga disebut sebagai King of the Forest ya si Bengal Tiger ini guys ya Bengal Tiger ini berasal dari negara India guys ya Hewan ini tuh hewan terbesar di keluarga kucing guys ya Kalo kalian tau ya Keluarga kucing saat ini guys ya Dia itu dapet memakan daging 40kg dalam sekali makan guys Lalu dengan licik dia ini mengintai mangsanya di rumputan guys Jadi cocok banget sama namanya Forest of the Sniper guys ya Terus garis-garis di tubuhnya ini adalah pola sempurna untuk bersembunyi di semak-semak guys ya Sama seperti penembak Jitu Kalo penembak Jitu, kalo ditentara kan dia pake baju semak-semak guys ya Mirip banget gak mau begini guys ya Lalu ia dapet berkamuflase dan memburu musuh-musuhnya dari semak-semak Harimau ini selalu rakus dan mengintai mangsanya secara diam-diam guys ya Udah mainnya di semak-semak, diam-diam Kalo kalian gak balik banget kan jebret, langsung meninggoy kalian tuh ya Oke jadi lama-lama kita langsung aja pake Bengal Tiger guys Oke langsung aja kita mulai dari satu player Ini Bengal Tiger ini di turnamen kemarin-kemarin tuh kurang laku ya guys ya Mungkin karena strain-nya yang 8.000 Dan darahnya cuma 6.000 guys Jadi Bengal Tiger ini jadi kurang laku di kalangan peserta turnamen di channel Neo Super guys ya Oke jadi nanti next ada turnamen versi 4 round 2 sampe final guys ya Setelah video ini nanti siang guys ya Oke mantep jiwa coy Lalu gue mau pake strong card ini punya Emperor Virtus ya Itu ada Destructive Desire guys ya Lalu Miracle-nya gue pake Approaching Sun ya Seperti biasa kalo multi biasanya gue tuh pake Approaching Sun Terus pilihnya yang All Doubling guys ya Jadi tapi ini riskan guys, kenapa? Karena darahnya dikit jadi gampang mati guys ya Tapi gak apa, gue gas aja terus guys ya Let's go Oke guys, jadi langitnya adalah Corregius Spinny Turtle dan Gorl Orlok ya Ini Corregius Spinny Turtle gue gak pernah lawan Jadi mumpung kita main di Evolution 7 Kita bakal ketemu animal-animal yang belum kita lawan sih harusnya Oke, Approaching Sun apakah Gorl? Wah, ada tiebreaker guys ya Ini kalo kena sih langsung meninggoy ya si Corregius Sniper Turtle Oke, bener Meninggoy kamu coy Ini dia Approaching Sun Super Miracle Attack Kita liat ya guys ya Ini dia Ultimate 2 Dan dia langsung meninggoy guys ya Perfect, kita main perfect guys ya Oke, next Kita akan melawan Orlok guys ya Ini pasukan Dark Force-nya si Scorch Let's go Ini dia Oke, kita dapet Sniper Forest Sniper kalo dapet ya Oke, kita dapet Forest Sniper guys ya Ini Kalo pake Shining Aura Oke, Shining Aura-nya keluar Ini bakalan one shoot menurut gue guys ya Kita liat aja damage-nya berapa ya Apalagi kalo fokus Gak soal fokus aja mati ini kayaknya ya Forest Sniper Ini dia Seperti Secret ya guys ya Mengendap-ngendap Langsung, ini kalo fokusnya mati sih Gak fokus guys ya Kita liat damage gak fokus 7.425 udah pasti mati guys ya Dan 2.475 9.900 ya Perfect lagi Dan kita akan menantang boss yang ada di Evolution 7 Yaitu adalah Admiral Eraser ya Let's go Ini dia guys ya Bawahan dari Emperor Vertus guys ya Gue lupa kenapa jadi boss deh ya Gue gak inget kenapa dia jadi boss ya Mungkin karena di Evolution 6 itu kan bossnya si Emperor Vertus ya Mungkin dia kalah Lalu dia sedang kayak berubah menjadi Armageddon Vertus guys Jadi sementara waktu Admiral Eraser yang bakal menantang Pala orang-orang disini sih Destroyer of Galaxy Sama-sama di Kubul Harimau ya Tapi kalo dia ini jenisnya kayak Secret guys ya Pantera Tigris Altaika si Admiral Eraser ini Oke kita kalah dulu Let's go Gue lupa berapa ya strain-nya sama health ya Tapi gak ngaruh karena dia itu boss ya Galaxian Axel ya Kalo kita namanya itu Home Run Axel Sama skillnya kayak gini juga kayak si Si siapa? Si ini Si Admiral Eraser ya Kita juga punya skillnya itu skill kayaknya si Si Bengal Tiger ya Atau Pantera Tigris ini guys ya Kalo dia Pantera Tigris Altaika Beda itu Oke ini dia Forest Sniper Oke kita dapet Forest Sniper Kemungkinan besar Signing Aura Explosion guys ya Oke enggak Enggak Signing Aura Explosion guys ya Cuman level tech Level 5 tech Gold Change Forest Sniper Ini dia Forest Snipernya Mengendap Langsung aja guys Mantap Geofocus 6.700 1.700 8.400 Belum meninggoy Oke Oke ini Supernova nya Kekuatan pemilik Kekuatan Galaxian Masih gue Bro Cingsan Atau Great Comet Oke Bro Cingsan Oke kayaknya mati sih Mati guys ya Mantap Bangor Tiger Kamu adalah Harimau The Real The Real Harimau Ya guys ya Dibanding Admiral Eraser Harimau KW ini Ini dia Bro Cingsan Nah takutkan lu Matahari Bye bye Admiral Eraser Ini Admiral Eraser nya guys Waduh Seperti ada barang yang jatuh guys ya Sorry Gak tau lah guys ya Let's go aja lanjut ya guys ya Kita main yang strong mode guys ya Kita lihat dulu kemenangan dari Bengal Tiger Raja Hutan Bukan Raja Animal ya Raja Hutan Well done you won Nah ini gitu doang Nah guys tadi cuma well done you won ya Oke nih Hanzo sama matcha shark Oh beda kalo Kayaknya beda lah Kalo bukan FSN8 Dia Well done you won Mungkin nanti di strong baru You save the world ya katanya ya Let's go Oke Dabbling-dabbling Kita lanjut strong ya Nah di map ini gak ngelag guys Kenceng nih Cepet nih kalau Divebreaker nih Jual-jual Kelar Kalo di map lain tuh ngelag guys ya Jadi kalo kalian tanya Bang Gimana catanya biar gak ngelag Mana gue tau toy Ini aja gue Ada ngelag Karena enggak Di map ini gak ngelag Kalo di map yang lain ngelag sih Ini map Ini dah home run XL aja guys ya Mirip sama yang tadi Punya Admiral Eraser Let's go Dua Oke Perfect lagi Kita akan melawan Si Mecha Shark ya Kalo gak salah ya Biasanya susah sih Round 2 ini kalo main strong tuh Biasanya susah guys ya Kita bakalan di Dikalahin sih Gak dikalahin juga sih Tapi kadang kalah juga Oke Kan dari sini udah keliatan guys Biasanya itu Kalo kita main round 2 strong itu Kita diskaratin dulu Ntar di bossnya kita bakalan Setengah mati guys ya Bakalan gambling banget Di bossnya Ini dia jurus Topannya milik Hammerhead Shark Dikasih ke Mecha Shark Sama yang buat terima kasih Fokus Oke nice Tetep aja sakit sih menurut gue Oke lumayan Wah ini sih berat sih Kalo dia dapet main gini berat biasanya Kan Aduh Biasanya kalo dia udah dapet Ultimate gini tuh dapet mereka guys Misalnya gue juga yang dapet Ultimate Biasanya gue dapet gitu RNG nya tuh gitu guys Ini dia Ultimate nya Kemungkinan besar kita sekarat Sebelum lawan boss Di breaded coy ya Baru dia ini Kisitau gue Di satelit Oke Lawan Hugo Summoner ya Fokus nice Tetep aja sih menurut gue Setengah darahnya Nah itu dia Oke kita harus bisa dapet T ya guys ya Oke kalo dapet T gini Kemungkinan kita menang guys Di 50 ya Oh kita doubling Let's go Biasanya kalo kita udah dapet Ultimate itu Kita menang guys Lihat saya ini Oryxplosion Bakalan one shot Kita lihat apakah fokus Kalo fokus Udah bubar guys ya Dini ini Maksudnya bubar Mecha Shark Dx ya guys ya Flores Sniper Ini dia Fokus Nice Lihatnya DMS nya guys ya 10.525 Tambah 2.975 Udah Pasti mati Boss juga mati Kalo gitu Oke Kita bakalan coba Main strong Melawan tentu saja Armageddon Vertus Nah kalo disini serunya gitu Armageddon Vertus nya masuknya di strong Jadi susah Beneran susah guys ya Bukannya normal Tapi tetep aja normal Di sebelah tuh susah ya Di evolution 8 Karena dia punya Visur guys ya Eh visur lagi ya Tapi sih namanya tuh Kalo itu tuh Paris Paris nya si Armageddon Oke kita belum dapet Belum coba G nya ya Oke dapet G nya itu namanya Hunter's Edge Oke Oke Oh Hunter S nya ini mirip sama Brave Funk nya si Leo Sama-sama Sama-sama keluarga Kucing sih ya Jadi Sama ada begitu Fokus lumayan sakit loh Oke Ini kalo kita pake Evil Aura Kita bisa menang sih Menurut gue guys Kenapa darah kita nambah lagi Oke Dabeling Nah abis ini Dia bakalan Darylow Dia bakalan keluarin Pasifnya Armageddon Dan dia nge-feel Kita di one shot Percaya sama gue Biasanya gitu guys Dia Over and Axel Ini dia Armageddon Kita kalo gak dapet T Kita gak dapet T Kita kalah Pasti kalah Pasti kalah 100% Nih Kita gak dapet T Kita kalah Biasanya gitu Gue udah berapa kali main coy Pasti udah paham lah ini ya Nah Kita gak dapet T Kita udah pasti kalah guys Liat nih Oke Timebreaker dulu Belum Liat nih Dia pasti kalah biasanya nih guys Nah Udah kalah slot jammer Kalo udah kalah slot jammer Pasti kalah guys Kenapa? Karena kita masih lebih kecil Cuma kalo main di turnamen Kadang gak slot jammer Kadang malah kita hoki coy Kalo di turnamen Nah ini Kena timpa Mati nih Gak ada fokus Nah udah Kalo ada fokus Kita kemungkinan menang tinggi guys Bisa pake T Oke ini pasti mati guys ya Oke guys Ini dia coy Kena Paris Udah Tambah mati coy Nah kan Armageddon damage Timebreaker damage guys ya Oke jadi setelah video ini Nanti siang gue bakalan uploadnya itu Adalah turnamen Versi 4 Round 2 Sampai final guys ya Ini yang kita tunggu-tunggu juga Turnamen Semua pada nungguin turnamen Karena biar Next turnamen tuh lanjut lagi Yaitu The Gold Champions League Yang dimana ini 32 group guys ya Dan bakalan lebih lama lagi Kelarnya guys ya Oke Nanti besoknya gue bakalan upload Keluarga harimau lagi Gue bakalan pake Antara Kid atau Joe dulu ya guys ya Kemungkinan Kid dulu Baru pake Joe the Tiger guys ya Baru nanti besok-besoknya Secret guys ya Oke guys Saya sampai disini dulu video kali ini Kalo kalian subscribe Like, comment, dan share video Jangan subscribe Jangan lupa untuk Nyalakan notifikasi bell Oke guys Gue Reco Is out coy Bye bye Sub indo by broth3rmax